Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di Misteris Farmasis Kali ini kita akan bahas tentang Aleksandar Livenko Livinenko Atau lebih dikenal dengan Aleksandar Livinenko Jadi dia ini menurut orang intelijen Yang meninggal akibat Salah satu racun yang sangat berbahaya Racun tikus yaitu Talium Jadi aku akan bahas ini, jangan lupa klik tombol subscribe Dan welcome untuk kalian yang baru di channel aku Jangan lupa subscribe-nya itu Diubah menjadi warna abu-abu Dan buat tanda notifikasinya berbunyi Jadi setiap update video baru Aku akan kalian terus tonton Tonton-tonton-tonton aja gitu ya Dan kalian klik tombol like-nya Jika kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa bikin Saran, bikin Saran, bikin saran Hal apa saja yang aku buat Tentang Misteris Farmasis Ataupun pembahasan lain yang Memang ada konspirasinya Silahkan aja komentar di bawah Dan aku akan buat request kalian Sebisa mungkin Dan akan buat semua kronologinya Sesuai dengan ekspetasi kalian Ataupun yang bukan ekspetasi kalian Bisa aku akan buat konspirasinya Kalian komen ntar aja di bawah gitu ya Oke, kita akan bahas dulu profilnya Seperti biasa Linvinco ini seperti apa Dan juga bagaimana kronologis meninggalan seperti apa Bagaimana kehidupan Linvinco ini Dan bagaimana Senyawa Talium ini Bisa menyebabkan kematian Bagi Linvinco Dan bagaimana ciri-cirinya Bagaimana terpapar Dan bagaimana cara menangani Atau anti racun ini seperti apa Baik, kita masuk ke profil dulu Alexander Valentrit Linvinco Lahir pada tanggal 4 Desember 1961 di Rusia Jadi dia ini merupakan agen KGB Ini sebuah intelijen dari Rusia Yang mana sekarang sudah menjadi Namanya FSB Badan intelijen dari Rusia Tapi ini masih bersifat Soviet gitu ya Uni Soviet Jadi sekarang sudah FSB menjadi di Rusia gitu Jadi dia ini merupakan Seorang intelijen yang menangani Kasus-kasus kejahatan yang terorganisir gitu Dan dia mulai pembakang ketika Dia itu disuruh membunuh Salah satu orang kepercayaan dari Presiden Boris gitu ya Jadi Presiden Boris itu waktu itu menjabat di Rusia Tahun 1980, Linvinco ini lulus dari sekolah menengah Dia nggak mengikuti kuliah Jadi dia ikut wajib militer Dan akhirnya dia memang nampak bibik yang sangat unggul gitu ya Cerdas dia Jadi dia ini banyak dipromosikan oleh beberapa orang Atas anisi yang memang sangat diberikan untuk si Linvinco Pada tahun 1988 Dia itu bergabung dalam intelijen di Uni Soviet Pada tahun 1991 Dia bergabung dengan intelijen di FSB Sama aja sebenarnya KGB ini sama FSB ini Tapi dia menangani tentang terorisme Dan juga infiltrasi dalam kejahatan terorganisir gitu ya Banyak sekali gelar yaitu Veteran Moore Yang mana Veteran Moore ini memang merupakan pangkat yang diberikan tertinggi Untuk salah satu pejabat yang ada di Moskwa Linvinco ini mengklaim dia ini dipecat dari FSB Karena tidak mau menuruti permintaan untuk membunuh Orang kepercayaan Presiden Boris ini Jadi dia ini sempat dua kali ditahan Dengan tuduhan palsu Sehingga dia ini memang tidak tahan lagi Akhirnya pada saat tuduhan ketiga Dia ini kan sering bebas juga Akhirnya pada tuduhan ketiga Dia itu melarikan dirinya Ke Britanya Raya Atau dikenal dengan Inggris gitu ya Jadi dia pergi lari ke regajaan Inggris Namun rupanya anak dan istrinya juga memang Sudah duluan kesana Untuk menggunakan paspor turis gitu ya Dia memang cukup ahli dalam hal itu Dan akhirnya dia berpindah ke warga negaraan dari Rusia Resmi menjadi warga Britanya Raya pada tahun 2006 Tanggal 1 November Livinenko ini kan masih tetap melakukan pekerjaannya sebagai intelijen gitu ya Jadi dia ini bertemu dengan salah satu temannya dari Rusia Yang mana memang merupakan juga agen intelijen juga Dia ini lagi menguap Pembunuhan seorang wartawan dari Moskwa gitu ya Jadi wartawan wanita ini meninggal secara misterius Sehingga dia mengungkap ini ada hubungannya dengan FSB gitu Dan ini merupakan hubungannya dengan Masa pemerintahan Presiden Putin gitu Kita tahu kenapa setelah Livinenko bertemu dengan temannya ini Dia itu mengalami Sesuatu hal yang sikit janggal Banyak yang menduga bahwa saat itu Livinenko mengkonsumsi teh Yang telah berisi dengan zat yang dinamakan talium gitu ya Jadi zat talium ini merubah si Livinenko ini menjadi makin lemah dan kerap otot Dan akhirnya mulai rambutnya itu berguguran gitu ya Dan akhirnya masuk rumah sakit telah lama setelah itu Setelah diselidiki beberapa ciri-cirinya memang sangat terlihat sekali Bahwa memang zat ini telah menggerogoti tubuhnya si Livinenko ini gitu ya Jadi dari dia mulai kerontokan rambut Sosil bernafas Memang senyawa talium ini memang sangat berbahaya Aku akan bahas pada kalian bagaimana senyawa talium ini memang menyerang tubuh Dan bagaimana mekanismenya seperti apa Livinenko ini diketahui bahwa dia itu kena radioaktifnya Atau isotof radioaktifnya talium ini Jadi dia ini mudah larut dalam air dan dia tidak berbau Nah memang kasat mata tidak akan menampakkan Ada hal yang berbeda kalau zat ini dicampurkan gitu Cuman dari ciri-ciri yang terlihat Ketika memang banyak sekali ciri-cirinya mendekati senyawa ini Dan juga dari sampel darahnya Livinenko ditemukan senyawa ini juga Seperti yang diketahui talium ini kan merupakan senyawa yang ditambah untuk pembuatan racun tikus Dan dia ini memang diserap oleh kulit dan juga di tubuh itu memang sedikit berbahaya dengan kadar tertentu aja Dia itu boleh dipakai pada kadar 0,1 miligram per meter persegi Itu sekitar sedikit saja Itu sangat berbahaya jika berlebih dari kursus itu Bisa terjadi keracunan Bagaimana cara kita untuk menangani talium ini Jadi talium ini memang spesifik sekali menyerang sistem sarap perifer kita Jadi sistem sarap perifer ini akan membuat kita itu sulit bernafas Dan juga otak kita mulai melemah dan akhirnya menyebabkan kematian gitu ya Ada antidotumnya juga Namanya itu adalah Prussian Blue atau dikenal dengan Biru Prussian gitu ya Jadi memang ini diberikan sesuai dengan dosisnya berapa kadar talium yang masuk ke dalam tubuh gitu Bisa juga digunakan yaitu Natrium Dietil Tio Dicarbonate Ataupun bisa juga dengan D-Difentio Carbonazon Atau aku sebutkan aja di atas ini ya Penanganan untuk antidotum terkena talium ini Sebenarnya talium ini digunakan untuk inseksida Jadi memang untuk pesticida Untuk pembunuhan beberapa hewan penyengat seperti tikus dan juga serangga Jadi memang pembatasan pemakaian sedikit Jadi karena efek toksiknya lebih berbahaya gitu ya Jadi teman-teman harus sedikit hati-hati menggunakan zat talium ini gitu ya Oke sekian dulu episode misteri informasi hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan follow Instagram aku Dan follow Twitter aku Dan DM apa materi goodnight selanjutnya Dan terima kasih sudah klik video ini Dan sampai jumpa di misteri informasi selanjutnya Bye-bye